Kita mulai pembekalan PKPA-nya, tema yang kita dua sesi ya, saya kebagian dua tema hari ini. Yang pertama saya masuk ke tema tentang argumentasi hukum. Argumentasi hukum ini satu tema yang sebenarnya secara intuitif itu sudah dimiliki oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Hanya saja mungkin belum tertata, belum tertata dalam arti bahkan itu juga menimpa para dosen. Belum tertata itu dalam arti dia tidak menyadari tahapan-tahapan secara sistematis bagaimana melakukan satu argumentasi. Di dalam konteks teoritis sebenarnya ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan agar suatu argumentasi itu menjadi lebih tertata, menjadi lebih sistematis dan gampang dicerna. Nah cuma yang saya agak sayangkan sebenarnya, setiap materi mengenai argumentasi hukum itu seolah-olah merupakan materi yang mandiri dan para peserta itu diajak untuk memahami konsep-konsep yang lepas dari konsep hukum lainnya. Misalnya gini, Anda diajak untuk menghapal istilah asing dari argumentasi itu sendiri, yaitu legal reasoning. Jadi kalau tidak pakai istilah legal reasoning kayaknya tidak oke. Padahal ketika Anda masuk ke dalam ruang lingkup legal reasoning, maka pola pemikiran yang dibawa itu adalah pola pemikirannya common law. Karena istilah legal reasoning itu tidak muncul di dalam konteks civil law. Lebih banyak dia muncul dalam pengajaran-pengajaran di common law. Sehingga istilah-istilahnya itu seolah-olah asing dengan kita, seolah-olah hal yang baru. Padahal itu hanya konsep-konsep yang sudah ada di dalam sistem kita sendiri. Saya masuk misalnya, ketika kita berpendapat, maka seolah-olah pendapat itu menjadi satu hal yang dihasilkan dari keberanian seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya. Akhirnya banyak pendapat yang tidak bisa dilacak dari mana akar pemikirannya. Nah ini banyak terjadi nih, di kalangan lawyer banyak terjadi. Berpendapat tanpa argumentasi. Walaupun sebenarnya setiap pendapat itu ada argumentasinya. Tapi yang jadi persoalan adalah terkadang argumentasinya itu tidak muncul. Dan tidak terlacak dari mana ranah argumentasi itu. Dari model penafsiran apa dia. Berbeda ketika seorang akademisi itu menulis. Maka argumentasinya itu akan terlihat. Dan model penafsirannya akan terlihat. Nah karena dalam ranah praktek itu seringkali mementingkan pendapat. Walaupun kita semua tahu pendapat itu pasti basisnya argumentasi. Cuma argumentasinya itu biasanya tersembunyi di dalam otak. Tersembunyi di dalam akal. Jadi tidak keluar argumentasi itu tidak keluar. Ketika dikeluarkan, orang-orang yang seringkali mengedepankan atau mengagungkan pendapat, ketika mengeluarkan argumentasinya seringkali berantakan. Pakai konsep sana-sini-sana-sini yang sebenarnya tidak menyambung dengan pendapatnya. Nah itu menjadi persoalan tersendiri. Di dalam membuat suatu pendapat. Nah argumentasi ini, itu pasti muncul karena adanya suatu proses penafsiran. Sedangkan kalau kita bicara soal penafsiran, maka seluruh manusia itu menafsirkan. Kegiatan menafsirkan itu adalah kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari orang bangun tidur sampai mau tidur lagi. Saya kasih contoh misalnya, kalau saya bangun tidur, maka kegiatan pertama itu sudah kita pikirkan. Saya mau ke dapur minum air putih dulu atau mau saya ke kamar mandi buang air kecil dulu. Sudah ada pilihan. Ketika muncul pilihan, maka pasti muncul penafsiran. Hanya saja penafsiran itu ada yang bersifat alamiah, ada yang bersifat ilmiah. Kalau tadi contoh itu adalah penafsiran yang disandarkan kepada persiwa-persiwa dari yang sifatnya alamiah. Tidak perlu diteliti lebih jauh. Tapi dalam konteks hukum, suatu penafsiran itu pasti berasal dari suatu pola penalaran tersendiri. Penalaran itu bahasa padanannya logika. Ada pola logika tersendiri. Bahkan saya enggak yakin kalau ada lawyer bisa mampu menjelaskan ketika dia berpendapat, maka dia menggunakan model penalaran apa. Itu sangat jarang terjadi. Nah, sehingga 1, 2, 3 ini biasanya itu bersembunyi di dalam kesadaran dia. Tidak muncul dalam permukaan. Hanya pendapat hukumnya yang dikemukakan. Tapi ketika Anda nanti diminta untuk membuat legal opinion, pendapat hukum, diminta untuk membuat legal due diligence, saat Anda tidak terbiasa dengan, apa namanya, tidak terbiasa dengan pola-pola seperti ini, maka Anda akan kesulitan dalam membuat legal opinion, dalam membuat eksepsi, dalam membuat pledoi. Kalau yang pidana, kalau yang perdata, eksepsi, replik, duplik gitu ya. Nah, itu akan kesulitan. Dari mana kita mulai? Nah, sehingga dalam praktek terkadang orang itu mulai justru dari bawah. Dari bawah baru dia naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Sedangkan kalau dalam dunia akademisi itu dibalik. Dari penalaran, penafsiran, argumentasi, baru pendapat. Nah, ini adalah model hal-hal yang bersinggungan dengan pendapat. Di atasnya itu adalah sistem logika. Setiap sistem logika, itu pasti memuat penalaran tersendiri. Logika, misalnya, kalau saya masuk ke atas, logika dari suatu disiplin ilmu. Ilmu alam, itu logikanya adalah induksi. Model penalarannya induksi. humaniora, itu suatu disiplin ilmu humaniora, sistem logikanya adalah deduksi. Menggunakan premis-premis. Termasuk ilmu hukum di situ. Jadi ilmu hukum itu, sistem logika dan penalarannya, itu menggunakan model deduksi. deduksi itu premis mayor, premis minor, konklusi. Itu teknik dasar dalam membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan itu adalah pendapat. Nah, kalau teknik dasar itu tidak dikuasai oleh orang hukum, maka dia akan, bukan tidak bisa berpendapat, bisa berpendapat, tetapi tidak teratur. Tidak rapi, pendapat itu tidak rapi. Nah, bahkan, kalau ini ya, bahkan setingkat akademisi pun jarang bisa sampai kepada tataran paradigma. Filsafat. Sangat jarang sekali. Misalnya, kalau saya, misalnya, saya menyadari diri saya, lebih banyak memiliki kecenderungan kepada paradigma teori kritis dari mazhab Frankfurt dari Jerman. Salah satu sempalan dari Neomarsis, yang merupakan kritik terhadap pandangannya karma. Jadi, Neomarsis itu bukan Marsis. Neomarsis itu mengkritik Marsis justru. Nah, ada enggak dosen-dosen yang sampai ke arah situ ketika dia berpendapat? Nah, dosen saja enggak ada, apalagi praktisi. Nah, walaupun ada satu putusan yang cukup menarik, sebenarnya. Putusan di Bengkulu. Saya lupa muat di sini. Sebenarnya, ada putusan di Bengkulu itu. Ketika dia melakukan suatu pertimbangan hukum, itu dia tarik sampai ke filsafat feminisme. Wah, itu sangat menarik sekali itu putusannya. Saya baca pertimbangan hukumnya itu sampai kagum-kagum lah. Karena itu hal yang langka itu. Untuk tingkatan praktisi, itu hal yang langka bisa ditarik sampai ke filsafat. Dalam konteks putusan itu, sebenarnya Hakim Bengkulu mencoba, itu tahun 2014 putusannya. Putusan PN-nya 2014, kemudian dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi, dan dikuatkan lagi oleh putusan makam agung. Udah ingkrah tuh. Dia mencoba untuk mengkritik pemaknaan dari teks klasik yang ada di KUHP. Secara kontekstual. Dia berpendapat bahwa bujuk rayu terhadap wanita itu bagian dari ancaman kekerasan dalam konteks pasal 285 KUHP. Yang doktrin klasiknya bujuk rayu itu nggak masuk. Sehingga dia kaitkan ke HAM, kemudian dia kaitkan lagi ke feminisme. Jadi bicara soal argumentasi, penguasaan terhadap konsep itu harus kuat. Kalau penguasaan terhadap konsep nggak kuat, itu akan justru membahayakan apa namanya, membahayakan dalam membuat suatu argumentasi. Nah praktisi biasanya cukup sampai di sini nih. Mayoritas. 90 persen. Tapi bukan berarti nggak ada praktisi yang lebih dari itu. Ada. Cuma mayoritas cukup sampai sini. Dia nggak tarik sampai ke atas. jadi Anda kalau mau melakukan pendapat hukum, mau membuat legal opini, ini memang agak dikhawatirkan kalau Anda nanti naik ke atas. Anda nanti naik ke atas, maka yang dikhawatirkan itu adalah apakah klien Anda mengerti nggak? Nah itu seninya di situ. jadi beberapa hal itu bisa saya maklumin. Bisa saya maklumin kenapa? Karena ketika nanti Anda naik ke atas, ke daerah penalaran, ke daerah logika, yang saya khawatirkan klien Anda nggak ngerti. Ini ngomong apa? Ini lawyer gitu kan. Artinya, secara pragmatis ketika Anda berpendapat, itu tujuan akhirnya adalah membuat klien mengerti dengan apa yang Anda ucapkan. Nah membuat mengerti itu akhirnya menjadikan suatu proses penalaran, proses argumentasi menjadi simplifikasi. Anda melakukan simplifikasi penalaran. Nah karena itu sudah diulang bertahun-tahun, diajarkan di PKPA bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dari semenjak lawyer itu semakin komersil. Karena yang penting klien mengerti. Berakibat lawyer-lawyer yang berdiskusi depan publik itu patut kalau akademisi melihat patut ditertawakan. Karena memang caranya berpendapat itu menjadi aneh. Tapi untuk kepentingan praktisi, untuk kepentingan pragmatis, suatu hal yang lumrah. Kalau Anda nanti membuat suatu legal opini sampai kerana filsafat, saya yakin klien Anda itu putus kuasa. Ini lawyer nggak jelas ngomongnya ini, ngomongnya kemana-mana. Karena klien itu membutuhkan suatu hal yang mudah dimengerti. Nah jadi Anda dalam posisi sebagai seorang sarjana hukum ya. Seorang sarjana hukum itu etika, etika seorang sarjana hukum itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan harus wajib mengembangkan pengetahuannya. Itu etika dari orang yang berilmu. Nah sekarang muncul satu kondisi yang dilema, kalau Anda mengembangkan ilmu Anda dalam ranah praktisi, maka ada konsekuensi dari klien yang tidak mengerti akan ucapan-ucapan Anda. Bahkan tulisan Anda pun nggak dimengertinya. Tapi setidak-tidaknya, saya hari ini ingin menyampaikan beginilah proses argumentasi itu berjalan. Jadi saya akan menampilkan hal yang sedikit praktis tapi juga berbau idealis. Nah, tetap nggak boleh dilupakan ini. Ini tanggung jawab moral saya untuk menyampaikan. Masalah nanti dipraktek Anda pakai ini atau nggak, itu urusan masing-masing. Tapi saya dulu waktu jadi lawyer, saya pakai ini. Waktu saya dulu jadi lawyer itu dari eksepsi sampai dari play-doh saya, itu filsafat nggak pernah saya lepasin. Nah, seringkali hakim itu yang lagi ngambil S2 itu selalu minta ke saya, minta izin. Pak, play-dohenya saya minta ya. Saya bilang, yang mulia kan saya sudah bacakan depan persidangan, jadi milik umum itu. Maksud saya, saya ambil ya untuk tesis. Karena dia udah nggak perlu pusing lagi. Filsafatnya ada, teorinya ada, konsep-konsepnya sudah lengkap. Begitu dia pakai tesis saya, dia pakai play-doh saya, sudah jadi tesis itu. Dia tinggal rubah dikit aja. Nah, saya dulu begitu. Nah, apa yang perlu kita cermati di sini? Di mana letaknya argumentasi? Di mana letaknya kebenaran dari satu argumentasi? Dalam filsafat itu ada tiga bidang. Ada ontologi, aksiologi, epistemologi. Kebenaran logika itu hanya diajarkan di aksiologi. Karena ontologi itu mengajarkan hakikat. Tapi ini juga penting bagi seorang lawyer. Karena kalau dia melihat misalnya perkara Sambo yang hari ini. Secara ontologis, apa yang terjadi? Apakah ini peristiwa pelecehan seksual yang disertai dengan pembunuhan? Hakikatnya, hakikat dari suatu peristiwa? apakah ini peristiwa pelecehan seksual yang disertai dengan pembunuhan? Ataukah ini peristiwa lain yang juga disertai oleh pembunuhan? Itu bicara ontologi itu. Bicara hakikat dari peristiwa yang terjadi. Kalau dia adalah peristiwa pelecehan seksual, ada lagi ontologisnya. Apakah ini terjadi karena satu pihak atau memang terjadi karena dua belah pihak tapi ketahuan? Saya masih pakai bahasa yang sederhana. Saya tidak menjelaskan pakai bahasa filsafatnya. Ini perlu juga dipelajari tapi tidak dalam konteks hari ini. Atau epistemologi. Epistemologi ini kaitannya dengan metode. Dengan metode dalam menyelesaikan persoalan. Jadi metode itu salah satu cabang dari filsafat sebenarnya. Cuma kalian tidak dikasih tahu saja di mata kuliah MPH. Itu cabang filsafat. nah dalam ranah aksiologi itu diajarkan untuk mencari nilai kebenaran. Jadi suatu pendapat hukum itu harus mengandung nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu hanya bisa diperoleh dari pengolahan logika. Nilai kebenaran hanya bisa diperoleh dari pengolahan logika. Jadi yang bukan berasal dari logika itu tidak mengandung nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu artinya benar dan salah. Selain nilai kebenaran itu ada namanya nilai kebaikan. Nilai kebaikan inilah yang disebut dengan etika. Nah ini juga banyak orang ketuker-tuker nih. Anda sedang berbicara etika atau sedang berbicara logika? Kalau bicara logika berarti berbicara benar-salah. Kalau bicara etika berarti bicara baik-buruk. beda kajiannya. Nah aksiologi juga mempelajari nilai keindahan yang kita sebut istilahnya estetika. Kalau logika itu berbicara tentang benar dan salah maka patokan dasarnya adalah bagaimana cara kita membangun suatu argumentasi. Konstruksi argumentasinya gimana? Makanya dalam logika ini kan juga salah satu cabang ilmu dari filsafat. makanya dalam logika itu ada satu cabang lagi yang disebut sebagai kesesatan berpikir, kerancuan dalam berpikir. Jadi dalam logika itu diajarkan bagaimana cara membangun, bagaimana cara mengkonstruksikan satu pendapat, satu argumentasi yang benar dan lurus. Artinya enggak lompat-lompatan. Premisnya enggak lompat-lompatan. Sedangkan etika ini ini jangan dibahas pakai logika. Enggak akan ketemu jawabannya. Misalnya, saya kasih contoh misalnya, mahasiswa ke kampus harus pakai sepatu. Itu bukan nilai kebenaran, karena kalau di uji pakai nilai kebenaran, dia enggak akan ketemu jawabannya. Apakah dengan menggunakan sepatu akan menjadikan mahasiswa itu pintar? Enggak. enggak ada hubungannya antara kaki dengan otak. Tapi dia adalah satu konvensi dalam suatu institusi untuk menampilkan nilai-nilai kebaikan. Sepantasnya. Jadi etika itu pantas dan tidak pantas. Memang kalau Anda kuliah pakai sendal, enggak pantas. Pantasnya pakai sepatu. Sama kayak dalam kelompok masyarakat tertentu. Kalau sholat itu pantasnya pakai sarung. enggak pantas pakai kelana. Kalau sholat itu pantasnya pakai kopiah. Kalau kepala polos saja enggak pantas. Nah itu konvensi, itu etika. Nah yang kita bahas hari ini adalah dalam ranah logika ini. Oke, kemudian Anda jadi perlu paham apa yang dimaksud dengan logika secara standar. Enggak perlu dihapal juga sebenarnya karena secara intuisi Anda sudah tahu logika itu merupakan proses akal berpikir yang kemudian diutarakan ini kurang salah diutarakan lewat kata-kata melalui bahasa. Orang hukum jarang membahas soal ini. Soal bahasa, soal kata itu jarang dibahas. Padahal kalau kita nanti menulis suatu pledoi, menulis suatu eksepsi, rangkaian antar kata itu penting. contoh misalnya waktu underskripsi S1, kalau saya dulu gitu ya, itu rangkaian antar paragraf ditanyain tuh, apa hubungannya antara paragraf satu dengan paragraf dua. Karena dalam konteks bahasa Indonesia, satu paragraf itu punya ide utama, main idea-nya ada. Apa ide utama paragraf satu dengan ide utama paragraf dua? nyambung gak? Nah, kalau Anda coba nanti cross-check ke apa dokumentasi lawyer gitu ya, baik pledoi-nya maupun eksepsinya, coba di cross-check antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Cari main idea-nya, nyambung gak dengan main idea sebelahnya, apa sesudahnya. Kalau gak nyambung, itu namanya lompatan logika. Terjadi lompatan logika. berpikirnya gak runut, gak sistematis. Nah, ini pengertian dari logika. Gak usah diapalin, cukup tahu aja. Nah, variasi-variasinya. Pertama, logika itu untuk mencapai kesimpulan. Logika itu alat berpikir. Logika itu cara untuk menyusun argumen. Logika itu metode supaya pendapat itu terlihat masuk akal. Jadi, kalau misalnya begini, itu filsafat, filosof A ngomong ini, filosof B ngomong ini, filosof Y ngomong ini. Kok kayaknya semuanya benar ya? Ya, memang benar karena diolah secara logika. Karena dia diolah secara logika, maka akan terlihat masuk akal. Itu konsekuensi dari penggunaan logika, dampaknya seperti itu. Kalau logikanya yang dibuat secara runut ya, maka akan terlihat kemasuk akalannya itu akan terlihat. Tapi kalau dia tidak dibuat secara lurus, tepat, sistematis, konferensi, dan teratur, logika itu akan terlihat kayak seperti sekedar perilaku mahasiswa dalam menulis skripsi, kopas sana, kopas sini. Saya menyebutnya sebagai peristiwa menjahit, ambil sana, sambungin di sini, dijahit, disambung-sambungin. Itu namanya perilaku menjahit. Kopas sana, kopas sini. Mudah-mudahan nanti kalau jadi lawyer nggak kopas-kopas ya. Nanti malu kalau ketahuan. Karena sampai sekarang itu jaksa paling sering melakukan kopas. Dan sering juga ketahuan. Nanti dakwaannya kemana, yang didakwa siapa, tapi identitasnya beda. Gue sering banget itu. Nah kemudian yang terakhir logika itu juga isinya aturan tentang hukum berpikir. Untuk bisa mengaktifkan logika dalam buku-buku filsafat itu disebut akal sehat. Jadi kalau si Rocky Gerung itu ngomongnya akal sehat-akal sehat, memang ada ajarannya di buku filsafat, bukan istilahnya dia sendiri itu. Di buku filsafat emang menyebutnya begitu. Apa aja instrumennya? Pertama, akal itu sendiri. Jadi dalam diri manusia itu ada tiga apa tiga instrumen. Yang pertama itu otak, yang kedua itu akal, yang ketiga itu nalar. Nalar atau logika sama. Nanti kalau kalian kerja kemudian bosnya marah, oh dasar kamu gak punya otak. Wah salah Bapak. Semua manusia punya otak. Tapi belum tentu semua manusia punya akal. Belum tentu semua manusia bisa nalar. Kalau otak pasti ada karena otak itu wadah. otak itu bejananya. Isinya adalah akal. Caranya akal bekerja itu adalah nalar. Maka yang kedua adalah panca indera. Nah dua hal ini yang sering, yang paling sering digunakan oleh orang hukum Indonesia. Paling sering digunakan. Sehingga perhatikan coba waktu dulu mata kuliah MPH misalnya. Dampaknya ke metode ke MPH. MPH itu cuma dua metode yang digunakan. Juris normatif itu hanya membutuhkan akal. Hanya membutuhkan nalar. Untuk melihat kaitan antar norma dengan norma. Norma dengan praktek. Kemudian juridis empiris itu membutuhkan pengetahuan empiris membutuhkan data primer. Makanya Anda harus wawancara itu. Wawancara itu panca indera di situ bermain melihat bagaimana praktek lapangan ini segala macam. Ini kan yang nggak muncul dalam perkuliahan di S1 sebenarnya. Kenapa kita hanya bisa membuat suatu pendapat itu basis metodenya hanya dua. Juridis normatif dengan juridis empiris. karena memang dua ini yang selalu digunakan. Kita seringkali melalaikan ini. Imajinasi. Nah ini setahun belakangan ini, setahun dua tahun belakangan ini ya. Saya mulai menerapkan ini ke mahasiswa. Apa sih imajinasi ini? Salah satu bentuk konkretnya dalam hukum? Politik hukum. Menggagas sesuatu yang belum ada. kita kalah tertinggal jauh dengan orang-orang ilmu alam. Apa produk dari ilmu alam? Handphone ini produknya orang-orang ilmu alam nih handphone. Dulu telpon hanya bisa di rumah. Kalau nggak punya imajinasi nggak akan muncul nih handphone. Handphone zaman dulu mungkin Anda nggak ngerasain ya. Handphone zaman dulu itu gede-gede itu kayak batu bata itu gedenya. Untung baterenya di situ juga. Coba kalau sempat handphone baterenya yang digendong. Itu kan lain lagi. Makin ke sini handphone makin kecil makin tipis makin ini segala macam pakai keypad segala macam berubah menjadi layar sentuh. Itu semua imajinasi. makanya orang ilmu alam jauh lebih berkembang dibanding orang hukum. Kenapa? Karena mereka menggunakan daya imajinasinya untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini saya tes ke mahasiswa hukum ketika saya membuat suatu soal cerita. Mungkin yang pernah sama saya mungkin pernah baca contoh kasus tentang Tuhan Adistia. Kasus tanah waktu itu saya buat. itu banyak yang kejebak itu. Karena imajinasinya enggak main. Bahkan ada yang main imajinasinya tapi terperangkap dengan kalimat. Dia enggak bisa lepas imajinasinya itu. Sehingga enggak menemukan solusi yang digunakan. Dan soal itu sampai hari ini saya pakai ke kelas karyawan. Sama kelakuannya. Banyak yang terjebak sama jebakan-jebakan kalimat. Karena imajinasinya enggak bermain. Bahkan untuk mengimajinasikan klien saya ini punya kerugian apa itu pun enggak sanggup. Enggak nyampe. Nah ini kelemahan lawyer-lawyer muda kita. Dan Anda perlu antisipasi ini. Kalau sekarang mungkin ngomong ini enggak kepake di praktek yang penting nanti yang penting nanti kandangan kuasa dapat duit. Oh iya tapi jangan lupa jangan lupa Anda itu sukses karena dengan satu hal kesuksesan Anda dalam menangani satu perkara itu akan berembet kepada klien-klien lain. Karena saya dulu saya dulu juga enggak beriklan gitu tapi saya dapat klien ini klien ini itu dari mulut ke mulut oh ke itu aja ke paroki aja walaupun kita kalah tapi saya puas saya menangani perkara itu yang menang itu jarang tapi yang kalah pun klien saya puas bahwa akhirnya mereka tahu bahwa hukum itu seperti ini nah itu jualannya lawyer itu begitu dodolan abab istilahnya dodolan ludah ngomong sana ngomong sini segala macam nah itu perlu dijaga itunya supaya jangan sampai nanti terkesan kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman lawyer ini saya udah bisa menebak oh ini orang banyak ngomong nah ini orang ngomongnya dikit lebih teratur itu bisa ketepak kemudian intuisi ini juga enggak pernah digunakan intuisi itu semacam kayak pengetahuan kalau bahasa filsafatnya intuisi itu pengetahuan di bawah sadar yang akan keluar secara otomatis ketika dia bertemu masalah itu intuisi akan keluar itu contoh gampangnya gini kalau kita naruh kunci kadang-kadang kita lupa mana kunci ini kita urutin satu-satu tadi saya kesini saya bawa kunci saya taruh disini terus saya pindah kesini itu proses untuk mengeluarkan pengetahuan intuisi tentang dimana saya naruh kunci wah enggak ketemu ya sudah saya sholat dulu pas lagi sholat ingat oh kuncinya di kamar mandi dia muncul dengan sendirinya selesai sholat akhirnya dia kamar mandi mengambil kunci itu pengetahuan intuisi yang kalau dipraktek nanti dalam hal penanganan perkara terkadang itu muncul saya misalnya gini saya ketemu sama klien yang punya persoalan di bidang pasar modal seumur-umur saya enggak pernah megang kasus pasar modal tapi saya pernah belajar ilmu itu begitu dengerin sepanjang saya mendengarkan klien itu berbicara intuisi itu muncul dengan sendirinya oh ini dulu pernah diajarin oh ini dulu pernah diajarin mulai saya bangun satu persatu argumentasi pelan-pelan saya bangun sembari menunggu dia selesai bicara nah itu pengetahuan intuisi yang jarang banget dilatih kemudian insting naluri ini juga jarang dilatih naluri ini yang terakhir nurani ini yang paling terakhir untuk menentukan apakah kita harus ambil perkara itu atau enggak kalau kita ambil apa konsekuensinya ini larinya kalau ke argumentasi kalau saya berpendapat ini nanti dampaknya apa kalau saya berpendapat ini dampaknya apa nah 123456 ini adalah instrumen yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita tinggal Anda manfaatkan dengan baik Anda latih latihannya pakai apa latihannya pegang perkara pak perkara saya enggak pernah megang karena masih junior enggak diajak-ajak ada latihan lain diskusi diskusi sama teman tapi dengan catatan jangan sama yang selevel kalau sama yang selevel enggak jadi diskusi jadinya debat cari diskusi dengan orang yang lebih menurut Anda ya menurut Anda orang yang lebih punya pengetahuan lebih tinggi dibanding Anda sendiri nah itu adalah cara untuk melatih akal sehat kita kemudian macam-macam logika macam-macam dari pola pikir ada logika alamiah ada logika ilmiah apa bedanya logika alamiah itu sudah Anda peroleh dari bayi sampai hari ini saya sering ngasih contoh logika alamiah kalau jam 8 pagi Anda perut Anda keriu kelaperan Anda enggak usah bikin seminar nasional kita sudah tahu jawabannya itu artinya Anda lapar kalau kepala Anda gatel-gatel enggak usah cari artikel jurnal internasional itu sudah tahu jawabannya Anda belum sampoan nah berbeda dengan logika ilmiah logika ilmiah itu digunakan ketika dia bertemu dengan persoalan ketika dia menggunakan metode baru bisa disebut sebagai logika ilmiah contoh yang paling gampang yang sering saya sebutkan misalnya yang sering saya ceritakan antara saya dengan teman yang kurus misalnya disuruh makan daging kambing kalau teman saya mungkin dia enggak akan berpikir panjang pokoknya daging kambing itu enak bagi dia masih logika alamiah tapi bagi saya sudah mulai sedikit ilmiah itu logikanya kenapa karena saya harus mempertimbangkan pertama berat badan kedua tekanan darah ketiga kolesterol kenapa saya punya pengetahuan seperti itu karena saya punya pengalaman empirik terhadap teman-teman yang lain ketika makan daging mendadak stroke logikanya sudah bukan lagi logika alamiah tapi sudah mulai sedikit komplek sudah mulai berhitung agar tidak terjadi kesesatan makanya logika itu disebut menghindarkan kesesatan kalau saya makan daging kambing ini saya harus siap-siap bawa simpastatin untuk obat darah tinggi sama obat kolesterol amlodipin eh sorry simpastatin darah tinggi kolesterol amlodipin darah tinggi dua itu sudah harus saya siapkan tapi itu masih logika yang tidak terlalu alamiah kenapa saya karena saya bukan dokter saya hanya belajar dari empirik dari pengetahuan teman-teman yang lain nah dimana ilmiahnya saya ketemu sama dokter gizi saya tanya bener gak dok kalau makan daging kambing itu begini oh iya bener paroki bener makan daging kambing akan menyebabkan seperti itu jika makannya pakai nasi nah dapet pengetahuan baru tapi kalau makan daging kambing gak pakai nasi aman-aman aja karena yang bikin rusak itu nasinya bukan daging kambingnya jadi sekarang saya makan daging kambing makan saya tapi gak pakai nasi karena saya sudah dapat pengetahuan ilmiahnya dari orang yang memiliki pengetahuan itu nah jadi diskusi itu itu memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru nah orang hukum gak pernah ngobrol gak pernah diskusi jangan jadi lawyer mendingan ganti profesi orang hukum itu kerjaannya ngobrol bukan main game game itu hanya sekedar hobi aja saya tahu soalnya dimas itu suka main game iya pak nah kan saya itu saya itu dulu juga suka main game sama tapi saya juga punya hobi ngobrol hobi nongkrong sama temen gitu ya diskusi soal hukum itu membangun apa membangun kemampuan kita dalam mencerna persoalan-persoalan kemudian ada prinsip-prinsip dalam logika yang harus dipatuhi ketika Anda membangun argumentasi pertama prinsip identitas jika kita mengakui bahwa sesuatu itu adalah Z maka dia adalah Z dan bukan A bukan B atau C bila proposisi itu benar maka benarlah ia nah ini di dalam hukum pun diakui dari sisi mana dari sisi kemampuan tersangka atau terdakwa untuk tidak dibebankan apa tidak dibebankan pembuktian bahwa ucapan dia itu harus dianggap benar karena dia mengucapkannya benar sampai dibuktikan terbalik nah itu tugas sejaksa itu untuk melakukan pembuktian kemudian prinsip kontradiksi jika ia bukan Z maka tidak mungkin ia adalah Z ini konsep-konsep seperti ini bisa digunakan dalam konteks meneliti suatu persoalan prinsip penolakan kemungkinan ketiga jadi tidak ada kemungkinan ketiga dalam hukum hukum itu cuma bisa mengenal dua benar atau salah karena putusan pengadilan itu cuma prinsip cuma dua anda bebas atau anda dipidana walaupun ada jenis putusan lain namanya putusan lepas dari segala tuntutan padahal sebenarnya itu artinya bebas juga jadi hukum itu cuma mengenal dua jenis bersalah atau bebas udah kemudian prinsip cukup alasan nah ketika anda berargumentasi maka pertanyaannya adalah apakah cukup argumen yang anda bangun untuk sampai kepada kesimpulan itu itu perlu dipertimbangkan perlu diteliti lebih lanjut kecukupan alasan cukup tidak kita berpendapat ini dengan parameter A, B, C, D, E misalnya ini juga sangat jarang dipergunakan dalam konteks praktek nah fokus kajian dari argumen eh sorry fokus kajian dari logika adalah menyusun argumen proses untuk mendukung pemikiran dengan alasan jadi selalu misalnya begini kamu pilih A atau B saya pilih B karena dari start karena sampai akhir itulah alasannya tapi dalam praktek juga terjadi dia mengemukakan alasannya dulu baru menentukan pilihan berdasarkan hal tersebut maka saya pilih B itu teknik dasar dalam argumen nah dalam konteks hukum argumen itu selalu terdiri dari dua premis premis mayor dan premis minor baru bisa ditarik konklusi model seperti ini dalam hukum itu disebut silogisme berpikir secara silogisme walaupun nanti ada ada kubu lain yang menentang ini itu oke oke aja gak perlu diajarkan di sini karena standar berpikir lawyer itu hanya ini kalau kalau Anda mau berpikir mempelajari kubu lain itu untuk melawan silogisme sebenarnya rata-rata penyidik penuntut sama hakim itu pakai berpikir silogisme pelajari dulu teknik silogisme baru berpikir dengan cara lain nah ini silogisme premis mayor mungkin kalau mahasiswa angkatan 2021 1 2022 udah dapet mata kuliah ini dulu teman-teman yang kuliah jauh sebelum 2021 belum dapet mata kuliahnya sekarang udah diajarkan di kampus premis maon premis mayor kalau hukum premis mayor ini selalu undang-undang kalau hukum pidana ya karena saya orang pidana jadi saya banyak contoh-contohnya pidana kalau orang pidana premis mayor ini selalu bunyi pasal premis minor itu adalah fakta konkretnya peristiwa apa yang terjadi baru konklusinya kemudian ada model silogisme sesat silogisme sesat karena premis mayornya salah orang keriting itu lebih lucu Lukman rambutnya lurus Agus rambutnya keriting konklusi Agus lebih lucu kenapa disebut salah karena belum tentu orang keriting itu lucu belum pasti ini kalimat ini sifatnya sangat subjektif ini yang disebut sebagai premis mayornya salah nah nanti ada lagi silogisme yang infalid karena perbedaan level tidak apple to apple bahasa kita sekarang itu gak apple to apple membandingkannya itu gak apple to apple misalnya gini semua anjing makan daging ya johnny nama orang makan daging kemudian konklusinya johnny adalah anjing nah ini gak apple to apple membandingkannya sehingga terjadi kesesatan berpikir kemudian ada juga logika yang silogisme terhadap kandungan premis misalnya muncul term nah ini sering terjadi kalau di ILC kalau diperhatikan ILC itu sering terjadi ya premis mayor misalnya semua penyanyi dangdut itu menarik inul adalah penyanyi dangdut nah rombang irama adalah seorang yang menarik ini premis baru nih yang disini gak ada kan harusnya inul adalah seorang yang menarik gitu ya nah ini kalau dihukum di dalam acara-acara diskusi itu sering begini gak usah lah ngurusin itu apa kalian saya gak usah itu yang korupsi masih banyak kenapa gak ditangkapin padahal yang lagi dibahas tuh dia gitu tapi dia beralih ke hal lain itu si Anu masih korupsi itu si Ibe masih korupsi kenapa gak ditangkapin nah itu kesesan berpikir falasi namanya sama kayak orang ditangkap di pinggir jalan apa di lalu lintas ditangkap sama polantas pak kok cuma saya yang ditangkap yang itu yang lagi lewat kenapa gak ditangkap padahal fokusnya hari itu adalah dia bukannya orang lain nah itu termasuk falasi kemudian ada lagi yang karena premisnya universal premis mayoral universal premis minornya partikular contohnya gini misalnya ya semua mahasiswa adalah orang yang rajin premis minornya Tommy adalah mahasiswa jadi Tommy kakaknya Dimas nah konklusinya semua mahasiswa bimbingan saya adalah orang yang rajin nah ini termasuk konklusi yang salah konklusinya salah karena si Tommy belum tentu bimbingan saya semua mahasiswa yang rajin itu belum tentu bimbingan saya tapi kenapa konklusinya semua mahasiswa bimbingan saya adalah orang yang rajin konklusinya yang salah Cara mengambil pendapat hukumnya yang salah Nyusun argumennya mungkin sudah benar ini argumen Tapi pendapatnya di sini itu yang salah Nah kemudian model penyimpulan Nah ini model yang perlu dipelajari Karena ini muncul dalam praktek Pertama deduksi Deduksi itu adalah cara berpikir dengan menggunakan kriteria yang sangat umum Biasanya undang-undang Untuk membuat kesimpulan khusus karena terjadi fakta konkret Diawali dengan premis umum Maka kebenaran suatu kesimpulan tergantung mutlak Kepada benar tidaknya premis mayor Ini banyak dikritik sama orang filsafat Deduksi ini Kemudian induksi Nah induksi ini banyak digunakan oleh orang-orang ilmu alam Kalau metodenya selalu metode empiris Berpikir dengan cara menyimpulkan sesuatu Yang berasal dari hal-hal khusus Menuju kepada kesimpulan umum Dalam konteks bahasa Biasanya berpikir secara simbolik Secara semiotik Ada tanda ini, tanda ini, tanda ini Digabung jadi satu Kesimpulannya ini Itu deduksi Nah tapi dalam perkembangan cara berpikir Itu ada yang ketiga Namanya abduksi Abduksi itu bahasa lainnya adalah Listening for the best explanation Abduksi ini kritik untuk deduksi dan induksi Misalnya begini Dia kritik terhadap abduksi Apa, sorry Kritik terhadap deduksi Misalnya begini Semua orang yang sholat Menggunakan jubah Bapak saya menggunakan jubah Kesimpulannya Bapak saya sholat Kalau menurut abduksi Tidak begitu Semua orang yang sholat menggunakan jubah Bapak saya menggunakan jubah Maka kesimpulannya Kemungkinan besar Bapak saya sholat Kenapa disebut kemungkinan besar Karena harus dibuktikan lagi Secara empirik Secara induksi Benar gak sholat Jadi kesimpulannya itu Tidak serta-merta Menjadi suatu kebenaran Tapi harus dibuktikan Nah ini Pola-pola pemikiran Tentang model-model nalar Kemudian kita masuk ke Logika hukum Logika hukum itu Ini Yang menjadi Kritik banyak hari ini Bahwa logika itu Tidak mungkin bisa Bekerja Tanpa bantuan bahasa Makanya kalau anda itu Dipenyidikan Bukan cuma Sekedar Memperhatikan Apakah pertanyaannya itu Menjerat Atau tidak menjerat Tapi coba Perhatikan Apakah kata-kata yang digunakan Itu memunculkan Dampak pesikis gak Apakah mimik Yang digunakan oleh penyidik Gesturnya penyidik Karena kalau kita ngomong Bahasa Bahasa itu ada bahasa Ada bahasa verbal Ada bahasa non-verbal Nah menurut ilmu komunikasi Dari suatu diskusi Ini ilmu komunikasi Yang saya pelajari Dari suatu diskusi Maka Bahasa non-verbal Itu memegang peranan Hingga 80% Jadi mimik Gerak tangan Gerak badan Kenyitan mata Senyuman Itu salah satu Bentuk bahasa non-verbal Yang memegang peranan Sebanyak 80% Agar lawan bicaranya Paham Nah coba sekarang Kalau misalnya Anda ngomong Dengan temen Tapi mukanya itu Datar rata Gitu aja Itu kan gak enak Dilihat Nah Bahasa non-verbal itu Mempengaruhi Jadi logika Dan bahasa Bahasa akan Mempengaruhi logika Logika itu Dipengaruhi oleh Positive Empiris Dan bahasa Dipengaruhi oleh Positive Empiris Yang nanti Dua-duanya Akan bertemu Untuk membuat Suatu argumen Berdasarkan Silogisme Nah ilmu hukum Menggunakan Deduksi Karena dia Memangkan bagian Dari ilmu Humaniora Walaupun Banyak yang gak Mau mengakui Ilmu hukum Itu bukan Humaniora Tapi dia ilmu Tersendiri Tapi pemerintah Menetapkan Ilmu hukum Bagian dari Humaniora Nah ini Proses Berjalannya Logika Dalam Orang hukum Tentang Saya ketupan Ini Skema Perbuatan hukum Nah ini mungkin Yang Mantan mahasiswa saya Pasti udah tau ini Tapi saya Jelaskan lagi Karena Sebenarnya Kenapa sih Skema ini Saya buat Saya punya Banyak pengalaman Dalam Meneliti Jawaban-jawaban Mahasiswa Di berbagai Mata kuliah Bukan cuma Di Pancasila ya Di kampus-kampus Lain pun Begitu Ketika mereka Menjawab Suatu persoalan Itu Seolah-olah Dia gak tau Ini Ini perkara Apa Menggunakan Undang-undang Apa Apa yang harus dilakukan Itu Masih Bercampur Baur Ketika Ketika Menempuh S1 Bahkan itu Terlihat Waktu skripsi Terlihat Waktu skripsinya Itu Kekacauan Berfikir Dalam ilmu Hukum Itu terlihat Pas waktu Skripsi Makanya Saya membuat Membuat formula ini Sebenarnya Untuk memudahkan Bahwa setiap Permasalahan hukum Sebaiknya Dikaji Dengan formula ini Kenapa Karena Kalau kita Mengkaji Diawali Dengan mengkaji Karakteristik hukum Kita bisa tau Bahwa persoalan ini Persoalan hukum Publik Atau hukum Privat Persoalan ini Persoalan hukum Matril Atau hukum Formil Kalau Anda Kalau klien Anda Ditetapkan sebagai Tersangka Kemudian Anda Menggugat Melalui Pra-peradilan Coba Baca Gugatan Pra-peradilan Yang dibuat Oleh teman-teman Lawyer yang lain Hampir Mayoritas Isi Dari Pra-peradilan Gugatan Pra-peradilan Itu Diawali Dengan Matril Membahas Pasal yang Dituntutnya Membahas Pasal yang Digunakan Padahal Gugatan Pra-peradilan Itu Persoalan Formil Yang Dibahas Penyidik Penyidik Itu juga Pinter Dia Tidak Masuk Ke Formil Juga Dia Mengikuti Gaya Mainnya Pengacara Pengacara Ngomong Matril Gue juga Ngomong Matril Jadi Mulai Dari Awalnya Masuk Permohonan Prapit Jawaban Penyidik Sampai Proses Pembuktian Itu yang Dibahas Lawyer Sama Penyidik Sama-sama Hukum Matril Semua Nah Saya Waktu Ngajarin BNN Tentang Bagaimana Cara Membuat Pra-peradilan Yang Baik Saya Katakan Coba Perhatikan Nanti Begitu Penyidik Itu Mengikuti Mainnya Lawyer Dengan Mengemukakan Hal-hal Yang Bersifat Hukum Matril Pas Di bagian Kesimpulan Dia Balik Ke Hukum Formil Jadi Secara Normatif Penyidik Itu Memang Menang Dari Awal Ya Walaupun Ada Hal Hal Di Luar Normatif Tapi Secara Paper Karena Kita Sifilo Sifilo Yang Dilihat Papernya Tulisannya Makanya Kalau Sarjana Hukum Sifilo Tidak Bisa Nulis Itu Saya Aneh Karena Sifilo Yang Dilihat Tulisan Beda Dengan Kamen 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 Yang Dilihat Mulutnya Makanya Pengadilan Kamen Itu Tidak Ada Yang Baca Semua Bicara Langsung Oral Semua Karena Dari Mahasiswa Sudah Diajarkan Bagaimana Berbicara Secara Logika Hukum Yang Baik Dan Kita Di Sifilo Diajarkan Bagaimana Cara Menulis Yang Baik Nah Dimaksud Kepengadilan Cara Menuangkannya Itu Kacau Balau Dan Penyidik Paham Soal Itu Dia Ngeliat Lawyer Ini Kok Membuat Profit Yang Diomongin Kok Material Semua Begitu Di kesimpulan Penyidik Bebalik Ke arah Formil Nah Secara Tulisan Hakim Wajar Membela Penyidik Karena Pada Akhirnya Yang Dibahas Adalah Formil Itu Kalau Prapit Hati-hati Kemudian Bentuk Hukumnya Ketika Kita Melihat Suatu Persoalan Maka Yang Kita Pikirkan Cuma Dua Kalau Bicara Bentuk Hukum Ini Tindak Pidana Misalnya Pidana Ini Tindak Pidana Khususus Tindak Pidana Umum Kalau Di Perdata Misalnya Ini Perkara Pilot Atau Perkarawan Prestasi Karena Sekarang Banyak Perkarawan Prestasi Dipilot Itu Banyak Saya Tidak Mengatakan Itu Benar Atau Enggak Tapi Fenomena Itu Ada Kemudian Tempat Berlakunya Dengan Mengkaji Tempat Berlaku Maka Anda Memiliki Pengetahuan Tentang Kompetensi Mengadili Pengadilan Mana Yang Seharusnya Memerisa Ini Terakhir Yang Paling Gampang Waktu Berlakunya Ini Hanya Persoalan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Walaupun Dipraktek Masih Juga Banyak Yang Salah Waktu Menentukan Peraturan Perundang Terutama Di Perdata Kalau Dipidana Enggak Di Perdata Itu Masih Banyak Yang Salah Nah Yang Kemudian Adalah Tentang Subyek Hukum Ini Juga Persoalan Penting Kenapa Kalau Kita Bicara Subyek Hukum Ini Persoalan Di Perdata Yang Dipidana Yang Paling Kacau Setiap Unsur Pasal Misalnya Barang Siapa Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain Lawyer Penyidik Hakim Itu Yang Dibahas Hanya Bestandal Deliknya Delik Intinya Menghilangkan Nyawa Orang Lain Tapi Barang Siap Nggak Dibahas Pidana Paling Nggak Pernah Ngebahas Tentang Barang Siapa Kenapa Nggak Pernah Dibahas Karena Di KUHP Itu Ada Pasal 44 Ada Pasal 45 Kalau Dia Tidak Mampu Dibebankan Pertanggung jawaban Pidana Ya Jangan Dipidana Dalam Konteks Subyek Hukum Maka Berlaku Asas Tidak Ada Kewenangan Tanpa Pertanggung jawaban Jadi Kajiannya Adalah Apa Model Pertanggung jawaban Siapa Yang Harus Bertanggung jawab Dan Yang ketiga Apakah Orang Itu Dapat Dimintakan Bertanggung jawaban Nah Topik Subyek Hukum Ini Di Perdatang Ada Masalah Hampir Rata-rata Benar Tapi Dipidana Hampir Rata-rata Salah Direktur Dipidana Kalau Direktur Itu Bagian Dari Badan Hukum Kok Dia Bukan Pribadi Tapi Bisa Dipidana Nah Bagaimana Membantahnya Itu Bagaimana Menyusun Argumentasinya Itu Anda Harus Kuasai Kajian-kajian Tentang Subyek Hukum Kemudian Hubungan Hukumnya Nah Ini Yang 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 Kenapa Saya Katakan Paling Gampang Karena Anda Tinggal Melihat Sengketa Itu Terjadi Karena Adanya Perjanjian Atau Karena Ada Perintah Dari Undang-Undang Atau Jangan-jangan Karena Pelanggaran Hukum Hukum Tidak Tertulis Itu Kan Sering Terjadi Pelanggaran Dari Hukum Tidak Tertulis Terutama Di Daerah Jadi Fokusnya Lawyer Itu Jangan Cuma Sekedar Kota Besar Jakarta Jakarta Surabaya Kota-kota Besar Begitu Anda Dapat Kasus Yang Di Pendalaman Kasus Saya Pertama Kali Pertama Kali Kasus Saya Itu Adalah Kasus Tanah Milik Opung Saya Yang Adanya Itu Jauh Di Pendalaman KUHP Tidak Berlaku KUHP Tidak Berlaku Yang Dipakai Hukum Adat Lawyer Lawan Menggunakan Hukum KUHP Perdata Saya Pakai Hukum Adat Saya Lawan 3-0 Itu Langsung PN Menang PT Menang MA Menang Karena Dalam Daerah Tertentu Hukum Adat Itu Dijunjung Tinggi Jadi Fokus Itu Jangan Berargumentasi Hanya Karena Ada Perjanjian Karena Ada Undang Undang Tapi Juga Bisa Karena Ada Hukum Tidak Tertulis Dalam Konteks Perdata Asas Kepatutan Asas Kesusilaan Asas Kelayakan Itu Masih Diakui Dalam Hukum Perdata Kadang-kadang Diakui Kadang-kadang Tidak Terakhir Akibat Hukum Akibat Hukum Ini Fokus Kajiannya Sebenarnya Hanya Melihat Apa Yang Kita Klien Kita Dirugikan Ini Saya Pakai Kasusnya Si Waktu Yang Mungkin Mas Dimas Mas Ingat Kasusnya Adistia Yang Pernah Saya Bagikan Mas Sampai Hari Ini Kasus Itu Saya Bagikan Saya Tanya Apa Akibat Hukum 90% Masih Menjawab Kerugian Karena One Prestasi Masih Ini Tidak Berubah Artinya Pengajaran Pengajaran Itu Masih Tetap Diajarkan Dengan Cara Yang Tidak Benar Sehingga Di Akhir Kuliah Itu Di Ujung Kuliah Di Mata Kuliah Diklat Mata Kuliah Ujung Untuk Menguji Seluruh Kemampuan Mahasiswa Dari Semester Satu Sampai Semester Akhir Makanya Muncul Mata Kuliah Diklat Yang Sekarang Jadi PKPA Mata Kuliah Diklat Semih PKPA Untuk Menentukan Akibatnya Banyak Yang Salah Karena Begitu Kita Bisa Menentukan Akibat Kita Bisa Membangun Konstruksi Berpikir Bagaimana Cara Kita Untuk Bisa Meminta Kepada Lawan Agar Diganti Keurugian Klien Kita Kalau Akibatnya Tidak Bisa Tentukan Kita Tidak Bisa Mendeteksi Akibatnya Yang Tepat Maka Argumentasinya Sudah Pasti Salah Sudah Pasti Saya Tidak Bilang Kira-kira Tapi Pasti Salah Kemudian Kaitannya Sekarang Dengan Bagaimana Melakukan Konstruksinya Untuk Berpendapat Apa Yang Harus Dilakukan Dulu Jadi Saya Tidak Masuk Kepada Teori-teori Argumen Itu Tidak Tidak Beroperasional Buat Anda Karena Anda Mau Turun Praktek Saya Beroperasional Pertama Anda Sudah Harus Bisa Melakukan Pemaparan Terhadap Kronologis Secara Utuh Ini Nanti Kaitannya Dengan Sesi Berikutnya Teknik Wancara Ketika Orang Itu Cerita Anda Sudah Bisa Nangkep Apa Kronologisnya Jangan Sampai Lolos Jangan Sampai Tertinggal Itu Kronologis Setelah Itu Lakukan Sistematisasi Dengan Kronologis Seperti Ini Kira-kira Peraturan Apa Yang Bisa Saya Gunakan Itu Gunanya Kronologis Saya Kalau Mau Buat Elho Saya Pasti Minta Mana Kronologisnya Kenapa Karena Saya Akan Berpendapat Hanya Berdasarkan Kronologis Di Luar Kronologis Saya Tidak Mau Nanti Itu Teknik Teknik Dalam Membuat LO Nah Setelah Dilakukan Sistematisasi Anda Melakukan Identifikasi Permasalahannya Dimana Tidak Mungkin Dari Cerita Awal Sampai Akhir Itu Masalah Semua Tidak Mungkin Pasti Ada Satu Bagian Tertentu Yang Menjadi Penyebab Masalahnya Nah Untuk Bisa Melakukan Ini Anda Harus Punya Pisau 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 Adalah Anda Punya Kemampuan Melakukan Interpretasi Nah Ini Masalahnya Satu Lagi Di Pancasila Tidak Ada Mata Kuliah Penapsiran Pancasila Tidak Punya Mata Kuliah Penemuan Hukum Dan Penapsiran Hukum Itu Persoalan Kalau Yang Ada Itu Di 17 Agustus Ada Karena Saya Pernah Ngajar Di Sana Dengan Mata Kuliah Itu Di Jayabaya Ada Karena Saya Tahu Dosen Yang Ngajar Siapa Kemudian Di 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 Luar Jakarta Ada Di Mana Pangal Pinang Tempat Saya Ngajar Juga Itu Ada Ada Beberapa Kampus Yang Ada Mata Kuliah Itu Jadi Masih So Waktu Lulus Apa Lulus Belia Itu Nggak Cuma Modal Penafsiran Gramatical Tok Anda Kan Kalau Membaca Pasal Penafsirannya Gramatical Yang Dipakai Penafsiran Itu Dalam Dunia Ilmu Hukum Ada 53 Jenis Penafsiran Di Dalam Buku Ajar Yang Beredar Di Indonesia Cuma 13 Yang Diajarkan Secara Internasional Kita Kalah Secara Internasional 53 Secara Nasional Cuma 13 Itu Kita Kalah Set Mau Bersaing Dengan Lawyer Internasional Kalah Tapi Di Panjansila Nggak Ada Mata Kuliah Ini Nah Kemudian Bagaimana Deduksi Itu Berjalan Sebagai Salah Satu Model Berfikir Dari Orang Hukum Premis Mayor Premis Minor Kemudian Premis Mayor Selalu Berlandaskan Kepada Sumber Hukum Formil Jadi Kalau Ditanya Pak Kita Kan Mahasiswa Hukum Kalau Kita Mau Berargumentasi Apa Dasarnya Dasar Dari Mahasiswa Hukum Berargumentasi Itu Cuma Satu Apa Itu Sumber Hukum Formil Apa Isinya Ini Isinya Undang Undang Kebiasaan Juriskurensi Doktrin Perjanjian Jadi Saya Milih B Karena Menurut Pasal Sekian Menurut Yahya Rahab Menurut Juriskurensi Itulah Teknik Anda Dalam Melakukan Argumentasi Gak perlu Misalnya Saya Milih B Karena Menurut John Stuart Menurut Gak perlu Gak penting Gak Beroperasional Itu Dalam Praktek Gak Usah Tinggi Tinggi Nyari Hans Kelsen Segala Macem Tapi Yang Beroperasional Dalam Praktek Kita Keseharian Undang Undang Doktrinnya Doktrin lokal Jurisprudensi Jurisprudensi Lokal Itu harus Dikuasai Dulu Kalau Mau Gaya Baru Cari Hans Kelsen Mau Agak Sedikit Mentereng Baru Cari Gustav Rasbrook Tapi Tapi Untuk Sementara Pakai Yang Lokal Lokal Dulu Aja Jangan Kebanyakan Gaya Nyari Hans Kelsen Segala Macem Kita Lupa Bahwa Doktrin Yang Paling Sering Digunakan Justru Doktrin Dari Ahli Hukum Klasik Muliatno Andi Hamza Yaya Rahab R. Susilo R. Susilo Paling Sering Dipakai Sama Polisi Nah Itu Ada Pakem Kalau Polisi Sering Gunakan R. Susilo Jaksa Lebih Sering Ghandi R. Sugandi Makanya Jaksa Sama Polisi Suka Berantem Karena Beda Penapsiran Nanti Hakim Beda Lagi Pakainya Muliatno Lebih Sering Digunakan Oleh Hakim Anda Kuasai Doktrin Doktrin Yang Lokal Itu Nah Kemudian Premis Minornya Fakta Konkret Apa Yang Terjadi Nanti Dua Itu Baru Anda Bisa Buat Kesimpulan Kalau Sudah Buat Kesimpulan Terus Masih Pengen Gaya Supaya Duitnya Agak Gedean Dikit Boleh Tapi Jangan Yang Lokal Aja Gak Dapet Artinya Doktrin Doktrin Lokal Nah Premis Mayor Dengan Premis Minor Itu Bekerja Secara Subsumptif Bahasa Gampang Gini Subsumptif Itu Kalau Bahasa Kita Itu Ilmu Cocokologi Nah Orang Pidana Bekerja Secara Cocokologi Dicocok-cocokan Oh Unsur Dengan Sengaja Ada Ini Cocok Gak Itu Semua Bekerjanya Seperti Itu Itu Standar Bekerjanya Penyidik Standar Bekerjanya Jaksa Nah Hakim Yang Agak Beda Karena Mereka Punya Kebebasan Dalam Membuat Suatu Pendapat Nah Standar Anda Untuk Sementara Ini Dulu Karena Karena Untuk Ini Perlu Dilatih Gak Bisa Dengan PKPA Hari Ini Selesai Anda Lulus Ujian Lulus Dapat Sertifikat Terus Kemudian Dilantik Anda Menjadi Jago Deduksi Belum Tentu Karena Jago Deduksi Tapi Gak Bisa Ngomong Samimawon Klien Itu Gak Butuh Tulisan Dia Butuh Yang Didengar Tulisan Itu Nanti Pada Saat Mereka Butuh LO Baru Mereka Butuh Tulisan Nah Apa Suplemen Untuk Berpikir Kita Suplemen Untuk Berargumen Selain Yang Tadi Yang Pertama Kalau Anda Gak Kuasai Konsep Atas Peristiwa Yang Terjadi Wasalam Sudah Pasti Kalah Kuasai Konsep Karena Konsep Itu Mengjiring Orang Untuk Berpikir Seperti Itu Bantal 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 Adalah Bantal Adalah Sesuatu Yang Digunakan Untuk Tidur Ada Yang Bantah Enggak Supir Supir Bes itu Bantal Untuk Duduk Bukan Untuk Tidur Anda Kuasai Konsep Yang Common Sain Anda Kuasai Konsep Yang Sebagai Lawannya Saya Enggak Ngajarin Jelek Ini Sebenarnya Jelek Kalau Buat Saya Sebagai Akademisi Jelek Tapi Di Praktek Anda Harus Bisa Dua Duanya Kenapa Karena Bisa Jadi Anda Akan Menerima Klien Yang Memang Itu Ternyata Bersalah Jadi Anda Harus Kuasai Konsep Yang Sifatnya Positif Anda Harus Kuasai Konsep Yang Sifatnya Negatif Memang Memang Ada Konsep Konsep Yang Sifat Negatif Ada Tinggal Dicari Kemudian Apalagi Asas Hukumnya Wah Ini Masalah Di Praktek Sangat Bermasalah Saya Sepanjang Jadi Ahli Saya Kalau Di Perisah Ahli Pidana Di Praktek Di Pengadilan Itu Bukan Cuma Sekedar Lawyer Tapi Jaksa Sama Hakim Hakim Juga Termasuk Itu Nanyanya Begini Saudara Ahli Apakah Asas Tersebut Dapat Ditemukan Di Undang Undang Mana Saya Bilang Yang Mulia Namanya Asas Itu Belum Tentu Jadi Undang Undang Bisa Jadi Dia Tertulis Kalau Tertulis Berarti Tidak Berlaku Wah Ini Mau Saya Katain Nanti Saya Diusir Gitu Gak Dijelasin Saya Gregetan Asas Hukum Itu Tertulis Tidak Tertulis Dia Sifatnya Tetap Lebih Tinggi Dibanding Undang Undang Ketika Undang Undang Mengatakan A Tapi Asasnya Itu Bilang B Maka Undang Undang Harus Ngikut Asas Berarti Undang Undang Yang Salah Hakim Banyak Gak Paham Soal Asas Kemudian Teori Dan Doktrin Ini Tadi Di Sumber Hukum Formil Penafsiran Hukum Tadi Juga Sudah Norma Hukum Ini Kalau Ini Sering Kejadian Begini Ketemu Saya Beberapa Kemarin Penyidik Ada Yang Kampus Ada Lima Penyidik Kampus Cerita Kasus Segala Macem Ujung Menurut Pak Roki Kira-kira Pasal Berapa Yang Mau Diterapkan Saya Bila Ini Orang Mau Mau Nyidik Orang Tapi Gak Tahu Pasal Yang Mau Dipakai Jadi Kemampuan Untuk Mendeteksi Pasal Itu Lemah Nah Ini Anda Jangan Sampai Seperti Itu Kemudian Budaya Hukum Ini Penting Gak Penting Tapi Ini Menjadi Dasar Juga Dalam Berpikir Dan Yang Terakhir Ini Yang Gak Pernah Diajarkan Bahasa Dan Komunikasi Kalau Di Penyidik Begini Pak Saya Mau Urusan Dengan Si A Sudah Kamu Koordinasi Aja Dengan Pak Kasat Nah Kata Koordinasi Itu Dalam Rana Praktek Itu Artinya 86 Berarti Kamu Siap Siap Duit Kalau Sudah Ada Kata Seperti Itu Dalam Praktek Itu Bahasa Itu Banyak Banyak Bermakna Bukan Cuma Bermakna Ganda Tapi Triple Segala Macem Maknanya Tergantung Masing-masing Nah Persalahannya Masih Hukum Cuma Diajari Bahasa Indonesia Hukum Tapi Bahasa Praktek Itu Tidak Pernah Muncul Cara Bagaimana Menyampaikan Itu Tidak Pernah Muncul Semua Ini Merupakan Basis Dasar Dalam Mengajukan Argumentasi Wasai Masing-masing Bagian Maka Anda Akan Bisa Membuat Argumentasi Sesuai Pendapat Yang Anda Inginkan Jadi Berpendapat Itu Dalam Konteks Bahasa Itu Begini Ilmu Bahasa Mengajarkan Begini Suatu Pendapat Itu Tergantung Apa Kepentingannya Kalau Kepentingan Anda Itu Adalah Membela Klien Anda Sudah Berpendapat Di Awal Bahwa Klien Saya Tidak Salah Maka Membangun Konstruksi Argumennya Itu Harus Dipilih Dipilih Dan Dipilah Mana Teori Doktrin Yang Mendukung Mana Asas Yang Mendukung Mana Penafsiran Hukum Yang Mendukung Mana Konsep Konsep Yang Mendukung Baru Itu Dirangkai Jadi Satu Sehingga Pendapat Anda Itu Kuat Karena Sudah Dirangkai Oleh Berbagai Macam Instrumen Dalam Berpikir Penafsiran Hukum Saya Tidak Ajarin Ini Detail Tapi Setiap Model Penafsiran Setiap Metode Penafsiran Jadi Itu Begini Yang Disini Ini Akan Selalu Relate Dengan Yang Ada Disini Akan Selalu Berhubungan Tinggal Anda Lihat Kalau Kalau Secara Akademisi Saya Pasti Mengajarkan Dari Paradigma Baru Kementode Tapi Kalau Untuk Praktisi Saya Ajarkan Dari Paradigma Mabok Kalian Saya Ajarkannya Dari Metode Tinggal Anda Lihat Ketika Seseorang Itu Melakukan Penafsiran Dengan Ini Maka Anda Cari Lawannya Di Bawah Sini Cari Lawannya Misalnya Kita Lawannya Pakai Ini Baru Ini Akan Relate Kemana Ini Ini Akan Relate Kesini Misalnya Mana Dia Relate Kesini Itu Cara Membantah Dari Pendapat Lawan Perhatikan Dulu Ini Orang Pakai Metode Apa Ini Nah Yang Repot Memang Anda Tidak Menguasai Metode Itu Yang Repot Tapi Kalau Kita Sudah Bisa Mendeteksi Ini Lawan Pakai Metode Ini Cara Bicaranya Begini Oh Berarti Gue Pakai Ini Kalau Anda Berbicara Misalnya Saya Bicara Dengan Dimas Sama Sama Di Ranah Metode Kita Berbicara Sama Sama Di Ranah Metode Ada Kemungkinan Ini Debat Pusir Tidak Akan Ketemu Tapi Untuk Mengalahkan Dimas Saya Tidak Akan Pakai Di Sini Saya Akan Pakai Yang Di Sini Kenapa Karena Ini Posisinya Lebih Tinggi Dibanding Ini Coba Perhatikan Cara Debatnya Rocky Gerung Di YLC Itu Lawan Bicaranya Semua Bicara Dalam Tataran Konsep Tapi Si Rocky Gerung Berbicara Dalam Tataran Filsafat Jelas Saja Yang Lainnya Pasti Terlihat Bodoh Karena Tidak Mungkin Konsep Bisa Menang Dengan Filsafat Itu Tidak Mungkin Ada Ceritanya Nah Yang Ingin Saya Bicarakan Disini Apa Perhatikan Lawan Bicara Anda Dia Bicara Dalam Tataran Apa Dalam Tataran Norma Dalam Tataran Konsep Atau Dalam Tataran Teori Nah Anda Harus Bisa Membangun Satu Argumentasi Satu Tingkat Di bawah Itu Karena Yang Di bawah Itu Pasti Kalah Oke Itu Teknik Yang Yang Bisa Mengalahkan Kalau Anda Sudah Sampai Filsafat Sampai Ketingkat Yang Lebih Tinggi Misalnya Yang Bisa Mengalahkan Anda Cuma Satu Apa Itu Kepentingan Artinya Kalau Dalam Bahasa Sederhana Ya Hakimnya Sudah Masuk Angin Itu Bahasa Sederhana Tapi Setidaknya Secara Tulisan Secara Bahasa Anda Sudah Menunjukkan Kelasnya Kelasnya Anda Beda Ya Oke Ya Habis Silahkan Jika ada yang ingin Bertanya Bapak Saya mau bertanya Pak Ya Silahkan Saya kan juga Suka Nonton Rocky Gerung Ya Pak Dari Rocky Gerung Itu Saya Kayak Menerka-nerka Bahwa Rocky Gerung Itu sering Pak Analogi Pak Dari Analogi Sama Paradigma Itu Mas Bisa Dibilang Sama Atau Gimana Pak Atau Gimana Gitu Menurut Pak Analogi Itu Salah Satu Model Penafsiran Nah Paradigma Lebih Tinggi Dibanding Analogi Karena Dia Analogi Itu Adanya Di Ranah Penafsiran Cuma Kalau Dalam Metode Penemuan Hukum Analogi Masuk Dalam Kelompok Metode Argumentasi Sedangkan Penafsiran Itu Metode Yang Berbeda Jadi Penemuan Hukum Itu Punya Tiga Instrumen Pertama Penafsiran Kedua Argumentasi Ketiga Konstruksi Nah Analogi Ada Di Bagian Argumentasi Nah Penafsiran Beda Lagi Jadi Mesti Paham Letak-letaknya Di sebelah Mana Nah Kalau Si Rocky Gerung Kenapa Dia pakai Analogi Karena Dia bukan Orang Pidana Ilmu Hukum Yang Menolak Analogi Cuma Pidana Yang Lainnya Enggak Jadi Kalau Anda Misalnya Saya Mau pakai Analogi Lihat-lihat Dulu Di pidana Perdata Kalau Ini Pidana Jangan Coba-coba Pakai Analogi Pasti Ketolak Sudah Pasti Ketolak Nah Jadi Di luar Dari Pidana Anda Menggunakan Analogi Bebas Berarti Cuma Pidana Pidana Analogi Bisa Dibilang Pidana Menolak Analogi Terima kasih Banyak Pak Halo Pak Ya Ya Mbak Saya Saya Dormat Maria Sinifar Saya Zim bertanya Pak Dulu Pak Saya Waktu Mengerjakan Skripsi Jadi Saya Menggunakan Teori HAM Asas Indonesia Terus Dosen Saya Bilang Ini Coba Bedakan Apa Itu Teori Asas Sama Konsep Yang Bisa Dijadikan Sebagai Teori Itu Hanya Asas Sama Prinsip Tapi Konsep Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Teori Terus Yang Bisa Dijadikan Sebagai Teori Itu Hanya Prinsip Sama Asas Terus Kalau HAM Itu Hanya Disebut Sebagai Konsep Bukan Asas Bukan Prinsip Bukan Teori Karena HAM Itu Ada Anaknya Gitu Pak Jadi HAM Itu Mempunyai Hak Asas Hak Politik Hak Sipil Dan Sebagainya Jadi Bedakan Antara Teori Konsep Jadi Kemarin Saya Bagaimana Pembedaannya Terus Yang Kedua Pak Di Buku Biasanya Ada Prinsip Faktas Fanda Terus Kemarin Teman Saya Buat Teori Teorinya Itu Prinsip Faktas Fanda Terus Biasanya Coba Bedakan Itu Apa Bedanya Itu Bukan Bukan Prinsip Tapi Konsep Katanya Gitu Pak Bagaimana Itu Pak Ya Memang Di Indonesia Itu Ada Ini Ada Apa Namanya Ada Ketidaksamaan Dalam Menentukan Apakah Sesuatu Teori Sesuatu Konsep Atau Dia Hanya Sekedar Doktrin Atau Dia Asas Atau Prinsip Tapi Secara Secara Umum Asas Dan Prinsip Itu Sama Artinya Asas Dan Prinsip Sama Artinya Nah Kemudian Yang Menjadi Kebingungan Kita Itu Terutama Mahasiswa Kalau Dalam Menulis Itu Ada Kerangka Teoritis Kemudian Ada Teori Kerangka Teori Kerangka Teoritis Itu Isinya Boleh Macem-macem Boleh Teori Boleh Konsep Boleh Asas Karena Dia Hanya Menjadi Kerangka Teoritis Kerangka Teoritis Artinya Kumpulan Kumpulan Dari Pisau Analisis Pisau Analisis Itu Bisa Macem-macem Bisa Konsep Bisa Teori Bisa Asas Bisa Doktrin Itu Semua Digunakan Sebagai Pisau Analisis Nah Nah Sekarang Kemudian Ada Lagi Yang Membedakan Apakah Misalnya Ini Teori Dalam Arti Teori Hukum Atau Ini Teori Dalam Arti Hasil Penelitian Nah Itu Beda Lagi Pak Teori Dalam Konteks Teori Hukum Itu Muncul Karena Konvensi Karena Kesepakatan Tapi Teori Karena Hasil Penelitian Itu Karena Dibuat Orang Misalnya Apa Teori Keadilan Itu Pun Harus Dijelaskan Teori Keadilan John Rowe Teori Keadilan Aristoteles Itu Teori Karena Dibuat Orang Melalui Satu Penelitian Tapi Ada Teori Yang Muncul Karena Karena Kepentingan Praktek Misalnya Apa Teori Negara Hukum Itu Nggak ada Yang Nyiptain Kalau Dicari Siapa Penciptanya Nggak Akan Ketemu Tapi Kalau Ditanya Siapa Yang Ngomong Negara Hukum Banyak Mulai Dari Aristoteles Immanuel Sampai Hari Ini Yang Ngomong Teori Negara Hukum Banyak Tapi Ditanya Siapa Yang Nyiptain Nggak Akan Ada Nah Jadi Untuk Melihat Itu Dilihat Dari Mana Dia Muncul Asas Itu Nggak Pernah Diciptakan Asas Itu Muncul Karena Konvensi Praktek Asas Fakta Sans Sans Fanda Itu Muncul Dari Muncul Dari Ajaran Yugo De Groot Tentang Hukum Laut Internasional Perdagangan Internasional Tapi Yugo De Groot Nggak Pernah Ngomong Tentang Asas Fakta Sans Fanda Nggak Pernah Tapi Itu Dirumuskan Dari Kebiasaan Sehari-hari Para Kapal Dagang Sehingga Dirumuskan Namanya Asas Fakta Sans Fanda Dia Muncul Karena Konvensi Karena Kesepakatan Bisa Nggak Itu Sebagai Piso Analisis Bisa Bisa Nggak Itu Dimasukkan Dalam Kerangka Teoritis Bisa Bisa Nggak Itu Disebut Sebagai Teori Nggak Bisa Karena Dia Asas Sifatnya Asas Itu Muncul Karena Praktek Sehari-hari Nah Hak Asasi Manusia Itu Asas Teori Ada Yang Dalam Bentuk Teori Ada Yang Dalam Bentuk Asas Berlakunya Berlakunya Hak Asasi Manusia Dalam Suatu Negara Itu Didasarkan Terhadap Dua Asas Pertama Asas Universalitas Kedua Asas Relatif Budaya Pertanyaannya Adalah Itu Teori Atau Asas Itu Asas Kenapa Diciptakan Bukan Diciptakan Muncul Dalam Praktek Sehari-harian Tapi Ada Nggak Teorinya Ada Teorinya Apa Misalnya ICCPR Itu Diciptakan Melalui Konvensi PBB Ada Yang Menciptakan Yaitu PBB Walaupun PBB Itu Hanya Merumuskan Dari hal Yang Sudah Hidup Tapi Kemudian Dinormakan Sama Dia Dalam Bentuk Konvensi Bisa Nggak Itu Jadi Teori Bisa Tapi Dia Sekaligus Sebagai Konsep Jadi Memang Agak Pelik Untuk Membedakan Dua Hal Itu Dan Kita Dosen Masing-masing Itu Beda Pendapat Dan Itu Sebenarnya Bukan Satu hal Yang Harus Dipermasalahkan Kecuali Begini Ada Mahasiswa Nulis Kamu Nulis Pakai Teori Apa Saya Pakai Teori Putusan Hakim Itu Bukan Teori Itu Konsep Karena Apa Ada Di Undang-Undang Soalnya Dia Konsep Di Pasal Satu Angka Berapa Nah Itu Perbedaannya Hanya Terletak Di Bagaimana Kita Meletakkan Itu Sebagai Apa Nah Agak Kurang Wise Kalau Kemudian Ketika Kita Menggunakan Salah Satu Konsep Atau Asas Untuk Membangun Argumentasi Kemudian Disalahkan Karena Apa Semuanya Itu Sifatnya Sama 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 Sebagai Pisau Analisis Jadi Gitu Mbak Mbak Dorma Oke Ada Lagi Kita Mungkin Istirahat Dulu Setengah Jam Baru Kita Masuk Ke Materi Yang Kedua Tentang Teknik Wancara Oke Kalau Gitu Saya Cuk Pernah Disini Terima Kasih Assalamualaikum Wr.